Terima kasih Tapi tolong ingetin cowoknya ada Thank you, Rane Kapan lo nyusul? Berita udah santer di TV-TV Nah, pokoknya tenang aja deh Pokoknya sekali lagi selamat lagi Ya Aduh, selamat ya Iya, makasih ya Halo Selamat ya Selamat ya Karena mau yang hidup dimana, Mas? Di tempat aku aja Ih, gak usah Di rumah aku aja Makanya kan lebih deket dari sini Aduh, makasih Makasih banget Tapi aku udah pergi hotel kok Daripada kalian semua repot Mendingan aku di hotel aja Eh, budu yuk ada yang mau salaman Yuk, yuk Bapak, kita berdua nunggu di sini ya Jika kalian gak berdua ngobrol sama yang lain Kalau mau nyari makan, berbelanja ya Apa-apa kan cuma Ya udah, mobil itu duluan ya Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selerah kita sama ya Emangnya kenapa? Saya lihat Kamu gak bawa pengawal Boleh, saya kenalan Apa yang membuat kamu pengen kenalan sama saya? Karena kamu cantik Tapi aku gak berasa cantik Jadi gak usah kenalan aja ya? Sebentar Kecantikan seorang wanita tuh dinilai dari orang yang melihat Jadi kamu harus percaya sama saya Dan kalau dibilang jujur Saya pengen sekali kenalan sama kamu Keliatannya kamu itu lelaki mata keranjang ya Ya, sebagian omongan kamu itu benar Saya datang ke sini untuk mencari wanita yang bisa dibawa kencan Gimana kalau kita kencan malam ini? Kalau kamu punya moral Kata-kata itu gak akan terucap dari mulut kamu Hah, apalagi melakukannya Ayo nih Akhirnya aku bisa disirahat Kata-kata Ini kan salah puan-puan Punya siapa ya? Tapi kayaknya cewek yang tadi ketemu Oh, tadi dia menolak karena dia banyak orang disana Hmm, mungkin gini yang dia mau Langsung pada sasaran Kenalkan Saya Ron Roni Gautama Saya benar-benar nganya, Kak Ternyata ini yang kamu inginkan Kok lah ajar banget kamu ya? Berani-beraninya masuk ke kamar aku Mau apa kamu? Pak, cuman pergi dari sini Pergi Emangnya kenapa? Di kamar-kamar saya kok Kenapa saya harus disuruh keluar? Kamar kamu? Halo, Pak Sakpam Pak, tolong cepat ke kamar 219 Iya, Pak Di sini ada seorang penjahat Tolong cepat ke sini ya, Pak Oke, makasih Selamat siang Mana penjahatnya? Dia, Pak Dia masuk ke kamar aku, Pak Cepat tusir dia Emangnya kenapa, Pak? Ini kamar saya kok, Pak Kenapa saya harus diusir? Berarti dia penyanyian, Pak Bukan saya Bisa-bisanya ya kamu ngaku ini kamar kamu Pak Dia penjahatnya Percaya sama aku Dengar ya, Pak Manis Ini adalah kamar saya Dan saya bukan penjahatnya Maaf, boleh saya minta identitasnya? Hah? Boleh, silahkan Silahkan, Pak Sekitar saya cek gitu Maaf, Ibu Ibu yang salah Kamar Ibu 319 Ini kamar 219 Ini Terima kasih, Pak Mari, Ibu Selamat siang Ya, siang Kalau kamu mau tinggal sini Tinggal aja di sini Saya gak kebuatan Saya akui saya salah Tapi tolong jangan rendahkan saya dengan tawaran-tawan kamu yang murahan dan rendahan itu Saya cuma ingin menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat indah Saya tidak akan menyukur kamu untuk melakukan hal-hal seperti merampok Ataupun minum racun Atau apapun lah Tapi saya heran Kenapa kamu menurut saya kalau saya itu ada laki-laki yang tidak bermoral? Tapi menurut saya Kita cuma punya sedikit perbedaan dalam hal selera Saya akui saya hargan Sekali lagi saya minta maaf Mas Rani, pulih pacar barunya ya, Mas Rani Mortawan Kok ada wartawan sih di luar? Ya, mungkin itu adalah wartawan infotainment yang akan meliput saya Karena saya baru aja mendengar kalau Sandra telah membicarakan rencana pernikahan kami Ya, kamu tahu sendirilah wartawan Mereka selalu mengejar apapun yang mereka anggap adalah sumber berita menarik Ya, mungkin saja pernikahan kami itu adalah berita yang sangat menarik Menarik? Ya, sekarang coba kamu bayangin Gimana enggak menarik Sandra adalah seorang anak dari pengusaha yang sangat kaya raya Sedangkan saya sendiri Saya adalah cowok playboy yang tidak bermoral Yang rendahan dan Agak sedikit-sedikit nakal Berarti mereka akan mengejar semua yang ada di sekeliling kamu Dan sekarang Sekarang aku menjadi targetnya mereka Benar Aduh 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 Pak Rony, dia pacar barengnya ya Aduh, gimana lo? Ya udahlah Kamu tunggu di sini ya Saya akan pancing mereka untuk menjauh dari kamar Setelah itu, kamu boleh keluar Mas Rony, baru enggak pacar barengnya Mas Rony Terus rencana pernikahan dengan mas Sandra gimana Mas Rony? Mas Rony, tolong ambil masi dong Itu bukan siapa-siapa Terus rencana pernikahan dengan mas Sandra Oh, itu akan terjadi Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Ayo, bos Boleh saya duduk sini? Tatapan matamu bening Indah bagikan mutiak Serpihan ratul istiwa Zambut putuman ikam rona Asmara Nani Mengaluni hati Kau sana linda Entah apa yang sekarang kau pikirkan Jika saya ucapkan Kalau saya Telah jatuh dan tenggelap dalam sonam Lagu ini saya persembahkan untuk seorang wanita Yang mudah membuat saya terpesona Tapi sangat sulit untuk saya Jatuh 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 jat Terima kasih. Biar cintamu selalu ada menyertai jalan hidupku, biar dirimu yang selalu mengisi mimpi-mimpiku, biar cintamu yang selalu ada di hatimu. Kamu ini gimana sih? Kamu itu seorang pelayan ya, bukan seorang pengacau. Bukan dia yang bikin kacauan, tapi kamu. Dasar preboy yang gak tahu diri, di mata aku kamu itu hanya laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Kamu anggap wanita seperti benda mati yang bisa kamu permainkan. Tapi ingat ya, jangan pernah coba-coba mempermainkan aku. Bos, bosan! Hai. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu tuh benar-benar gak tahu diri banget ya? Justru saya datang ke sini karena saya tahu diri. Saya tahu kok kalau saya sudah berbuat salah sama kamu. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Saya datang ke sini untuk memberikan baju ini buat kamu. Dan ini ada tanda permintaan maaf saya sama kamu. Aduh, Roni, Roni. Kamu tuh gak tahu banget ya, kapan saat kamu harus berhenti dan kapan saat kamu harus pergi. Baik. Saya akan pergi. Tapi setelah kamu menerima baju ini, saya tahu kok. Kamu bisa melihat ketulusan dari seseorang. Jujur aja, aku emang mengakui ada ketulusan di hatinya. Tapi kenapa sih harus pakai cara seperti ini? Oke. Aku terima baju ini kamu. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh nemuin aku lagi dan jangan pernah coba mengganggu aku. Baik, saya janji. Saya tidak akan gangguin kamu lagi. Bagus. Tapi saya mohon ya. Saya masih pengen ketemu sama kamu. Gimana kalau nanti malam, kita masih bisa ketemu. Baik, Tuan Roni keutama. Tapi ingat. Itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Baik. Sana. Itu adalah pertemuan terakhir. Tapi terakhir untuk hari ini. Dah. Pertemuan terakhir untuk hari ini. Berarti besok. Aku gak yakin laki-laki aneh itu akan berhenti. Tapi... Sebaiknya aku anggap dia sebagai teman aja deh. Masa! Buat kamu. Ngapain sih pake bunga segala Saya yakin Di dunia ini semua orang pasti suka bunga Ya kecuali ada rasa benci di hatinya Bunga ini saya petik di taman Saat dia diterpang Lalu dia menerbarkan aroma wanginya ke seluruh negeri Dan disaat itulah Dan datanglah seekongkumu Untuk menghisap madunya Rosana Linda Terimalah bunga ini Dan siramilah dengan cintamu Agar bunga ini tetap bersama Yes Kamu yakin Ros Aku yakin kamu bisa menjadi seorang teman yang baik Tapi ingat Jangan kamu hianatin keakinan aku Kok teman sih? Cuma-cuma dong aku bauin bunga Iya Lagian siapa yang suruh kamu bawa bunga ini? Siapa nih? Ini pasti bapak kamu ya? Apa kakak kamu? Dia calon suami aku Tapi kayaknya gak cocok sama kamu Aku gak butuh penilaian kamu Aku cuma pengen kamu tau Kalau sebentar lagi aku akan segera menikah Tapi itu bagus Itu artinya kita bisa menghabiskan waktu Yang sebentar lagi kebebasan itu akan kelihatan Kamu tau sendiri kan? Kalau sebentar lagi saya juga akan menikah Gimana kalau kita menghabiskan waktu lajang kita yang cuma sebentar lagi hanya bersama-sama Haduh Ron Aku ini bukan seorang pengkhianat Apalagi hanya untuk seorang playboy seperti kamu Jangan mimpi deh Oke Kalau begitu kita teman Ya selama kamu masih tau gimana batas-batas dalam pertemanan Aku gak ada masalah Gimana kalau kita makan malam? Wajar dong sebagai teman kalau saya ngajak kamu makan malam Boleh? Maafkan ku kasih Aku yakin Buat cowok se-ganteng dan sekaya kamu Pasti gampang banget buat mendapetin banyak cewek Aku tau kok Kamu punya kemampuan dalam hari itu Tapi kamu pernah mikirin gak sih Gimana sakit hatinya cewek-cewek korban playboy Kita hidup di dunia ini bukan untuk saling menyakiti kan? Kalau menurut aku lelaki sejati itu adalah Lelaki sejati itu apabila dia mampu menjaga Mampu melindungi Mampu menghargai dan mampu menghormati wanita Kalau menurut kamu gimana? Tuan Roniga utama Kenapa ya? Kok dari tadi kamu ngomongin tentang saya semua? Rasanya gak adil dong Kalau saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya Udahlah, Ron Kalau kamu mau tahu tentang aku Besok aja ya Sekarang udah waktunya aku istirahat Makasih ya buat makan malamnya Dari kecil aku tinggal di Pantiasuhan sampai dewasa Begitu pindah ke Jakarta Aku tetap tinggal di Pantiasuhan dan jadi pengajar di sana Suatu hari ada seorang pengusaha muda yang kaya Sangat tertarik dengan apa yang aku lakukan Bahkan dia memberi aku yayasan pendidikan untuk anak miskin Semenjak itu aku selalu mengelola yayasan itu Dan aku mengajar anak-anak jalanan di sana Dan akhirnya dia melamar aku, Ron Iya Pengusaha muda Yang ada di foto bersama aku Dia adalah calon suami aku, Ron Dan kita sudah berencana untuk melasungkan pernikahan Orangnya apaan sih, Ron? Aku paling gak suka deh sama orang usil kayak dia Dia gak mikir apa tindakannya bisa merugikan orang lain Ron, tolong kasih tau dia deh, Ron Iya, kalau tak Eh, Mas Bisa dihapas gak fotonya? Emang kena apa? Apa masalahnya? Ini handphone saya kok Itu masalah loh buat kita Disitu kan ada foto saya sama dia Itu masalah kalian Kan masalah saya Eh, hapus gak? Kalau gak saya paksa kau Aset Coba saya Saya bakal kasih tau ke semua orang Kalau kamu berduaan dengan wanita lain di hotel Padahal kamu kan sudah mau menikah Dengan putri seorang pengusaha yang kaya raya itu Ron, aku gak mau rindah sebagai cewek sampingan kau Tung, tung, tung Ron, udah deh Apa kata orang nanti Belum lagi kalau calon suami aku tahu tentang semua ini Apa akibatnya, Ron? Ros, gak usah! Gak usah Saya mau Ron, Ron, tolong ya Di lingkuan ini banyak banget wartawan yang berkeliaran ya, Ron Mungkin bagi kamu gak masalah Sampe aku gimana? Udah lah, Ros Cuman kamu temen satu-satunya disini Dan saya cuma minta tolong sama kamu Saya mau ke Malang Saya mau ke Tretes Saya mau ngajak Novi keluar Tapi gak mungkin kan kalau saya ngajak dia Soalnya dia tuh ada cowoknya disini Dan saya berharap Kamu bisa bawa Novi keluar Oke? Enggak Aku gak mau Tolong, Ros Katanya kan kita teman Sebagai teman, kita harus saling tolong-nolong dong Ros, ah Sekali enggak, tetap enggak Lepasin tangan aku Mas, Ros Tolongin saya dong, Ros Cuman kamu yang bisa nolong saya disini Uuh, kamu tuh apa-apaan sih, Roni Malu tuh gak diliatin banyak orang kayak gini Saya gak akan ngelepasin tangan kamu Sebelum kamu tolongin saya Ron, kamu tuh bener-bener gila ya Iya, saya gila Dan saya gak peduli Pokoknya saya pengen kamu tolongin saya Oke, 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 oke Sekarang kamu duduk Duduk Maafkan ku kasih Ros Ros, makasih ya Karena kamu udah ngajak Novi ke sini Sekarang, saya sama Novi menjalan dulu Kamu tunggu disini ya Kalau kamu ada apa-apa Di sebelah sana ada restoran yang rasanya enak, Mbak Sekarang saya yang bayakin Oke Ya, gak usah Roni bener-bener gila deh Tega banget sih dia ninggalin aku sendirian disini Sementara dia pacaran sama si Novi Jika kau rasakan jantung hati Aku gak mau disini sendirian Aku akan ikuti mereka Jika kau rasakan jantung hati bergebar Harusnya kau selalu di sisiku Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah Sempa mati kau ucapkan Berulang kali Tolong! 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 Rosah 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 Tolong! 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 Sini sini Ron! Rani! Rani! Tolong aku, Ron! Kamu gila ya? Kalau kamu jatuh kamu bisa mati tau gak? Iya Aku, aku ngikutin kamu, Ron Ros Kan saya udah bilang sama kamu Kamu harusnya tunggu disana, jangan ikutin saya Tidak Aku Aku gak tau, Ron Tuh Ya udah deh Mendingnya sekarang kamu nganterin aku ke hotel ya Aku, aku ngikutin kamu, Ron Kamu harusnya tunggu disana, jangan ikutin saya Aku Aku gak tau, Ron Sekarang saya baru bisa merasakan Perasaan kamu yang sesungguhnya sama saya Tapi Apa Rosah juga tau perasaan saya yang sesungguhnya sama dia Sementara ini Yang saya liat Dia memenang saya sebagai playboy Hai, Ron Eh, eh Novi Ron Di rumah aku yuk Di rumah aku lagi sendiri nih Maafin saya, Nov Sebenernya saya sama Rosah itu saling mencintai Apa? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Sampai menipu kamu ya Ron Aku seneng deh Kamu yang tadinya penipu Sekarang udah berubah menjadi pria yang jujur Roni Gak usah Novi kenapa? Kok kayaknya marah gitu sih? Kalian berantem ya? Terus kamu kenapa kayak orang cemberut gitu? Gak usah Kejujuran itu terkadang menguntungkan ya Tapi bisa juga menyakitkan Tapi mulai hari ini Saya lebih memilih kejujuran dibanding kebohongan Saya memilih keterusan dibandingkan kepalsuan Asal kamu tahu, Ros Saya berubah gara-gara kamu Karena ketemu sama kamu Karena kata-kata kamu Semuanya karena kamu, Ros Ron Lebih baik kalo kita ikutin takdir kita masing-masing aja ya Kamu jalan dengan takdir kamu Dan aku juga jalan dengan takdir aku Tapi makasih banget ya Karena tadi siang kamu udah nolongin aku Dan kamu udah nyelamatin nyawa aku Oh ya, Ros Besok saya akan pergi lagi Saya mana lagi yang mau kamu temuin? Pokoknya seseorang sedang menunggu saya kok Ya bagus deh Jadi kan aku gak perlu repot-repot lagi kan Kalo gak keberatan Saya harap kamu ikut Hmm Boleh Rosa Tolong simpankan kecamatan Nenek Iya Nenek Terima kasih Nen, ini aja nih Roni Terima kasih sayang Nenek Sekarang Nenek harus izinin aku buat nyucin kaki Nenek Ya Terima kasih, Rosa Lukisan itu Hadiah dari Roni Selain dia menyukai musik Dia juga pandai melukis lho Oh ya? Dan juga pandai membuat sair dan lagu Roni itu tidak pernah tentram Khususnya Padahal wanita Hatinya sulit Untuk terikat pada wanita Karena menurut Nenek Roni itu sedang mencari tambatan hatinya Ya, seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati Serta memberikan jalan ke arah kebenaran Sebenernya Aku juga merasakan hal yang sama Seperti apa yang dirasakan Roni Nenek Gelang kakinya bagus sekali Nenek Terima kasih Jika kamu menyukai sesuatu dengan sesungguh hati Pasti kamu akan punya Saya membuat lukisan ini dengan setuluh hati Bahkan di setiap guratan yang ada di lukisan ini Mencerminkan Perjalanan kehidupan kakek Oke Sekarang aku baru bisa melihat sisi baik kamu yang sangat mengagumkan Pada dasarnya Yang namanya sisi baik itu setelah ada Di setiap manusia Namun pada kenyataannya Sisi baik itu tidak bisa muncul dengan sendirinya Tapi harus ada seseorang yang bisa mewujudkannya Terima kasih 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 Aku menangis karena bahagia, Ram. Aku belum pernah merasa sebahagia kamu. Roni. Makasih ya. Karena kamu udah kenalin aku ke nenek kamu. Seharusnya berterima kasih itu, Shay. Dan nenek sangat bangga sama kamu, Rus. Karena saya sudah bawakan seorang wanita yang sangat berhati mulia ke hadapan nenek. Tapi sebentar lagi kita akan berpisah, Roni. Kita akan meneruskan jalan hidup kita masing-masing. Enggak, Rus. Saya tidak akan pernah membiarkan kenangan manis kita berlalu begitu aja. Saya ingin memilikinya selama aja, Rus. Saya sangat mencintai kamu, Rus. Aku ngerasain hal yang sangat berbeda ketika bersama kamu, Ron. Enggak seperti ketika aku bersama calon suami aku. Yang hanya didasarkan pada balas buku. Keh, pulang. Minum. 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 Enggak bisa. Teman. Minum. Tekad saya udah bulat. Saya ingin menikah sama kamu. saya yakin kita itu selalu mencintai saya ingin melamai kamu sejujurnya aku juga cinta sama kamu tapi aku gak bisa ngain mas Wijaya aku udah bertunangan sama dia Ron tapi Ros di dunia ini gak ada yang gak mungkin kok sekarang tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur maukah kamu nikah sama saya ayo Ros jawab selamat menikmati aku gak mungkin payah nanti jalan suami aku sendiri aku gak mungkin payah nanti jalan suami aku sendiri aku gak mau melihat kakakmu lagi Ros saya minta waktu sebentar saya masih pengen kumung sama kau Ros Rasa Rasa Ros, saya sangat mencintai kamu, dan saya yakin, kalau kamu mencintai saya. Cuma aku yang tahu gimana perasaan aku yang sebenarnya. Dan kalau aku mencintai seseorang, orang itu bukan kamu. Dengar ya, yang namanya cinta itu nggak perlu di ucapin. Lihat saya, mas. Tolong jawab dengan jujur. Maukah kamu nikah sama saya? Saya akan ngelakuin apapun. Supaya kamu bisa nikah sama saya, bos. Saya akan ngelakuin apapun. Supaya kamu bisa nikah sama saya, bos. Apa yang harus saya lakukan? Supaya saya bisa nikah sama saya, bos. Terima kasih. Enggak usah. Aku mau kembaliin baju ini. Terima kasih. Bos! Bos, saya! Bos, saya! Bos, saya! Bos, saya! Bos, saya minta kamu pakai baju ini besok. Sebagai tanda kalau kamu mau nikah sama saya. Tapi kalau kamu nggak mau. Saya akan pergi selama-lamanya, bos. Tapi saya minta dengan jujur sama kamu. Jujur sama hati kamu. Aku nggak akan memakai baju ini. Aku nggak akan memakai baju ini. Dia seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati, serta memberikan jalan ke arah kebenaran. pikiran akan mendapatkan kebenaran dan kesalahan. Sedangkan keindahan serta kebahagiaan itu dicapai oleh rasa. Jadi kamu harus mempunyai rasa itu untuk mendapatkannya. Hubunganku dengan calon suamiku memang hanya atas dasar balas budi. Tetapi dengan Roni, aku merasakan alanya cinta yang sesungguhnya cinta. Apa aku harus korbankan itu demi balas budi? Ataukah balas budi yang harus aku korbankan demi cinta? Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sangat mencintai kamu, Ron. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Berulang kali Ron, gimana dengan tunangan kamu? Calon suami kamu juga Aku belum tahu, Ron Kita butuh waktu, Ros Iya, kamu bener, Ron Kita butuh waktu Ros, gimana kalau selama tiga bulan kita gak usah ketemu? Bagus pada tanggal 14 sebuah, kita ketemu di Taman Cinta Kamu setuju? Taman Cinta Iya, Taman Cinta Aku setuju Rasa Rindu, Rasa Cinta, Rasa Indah Rasa Rindu, Rasa Cinta, Rasa Indah Maaf kamu Sayang, kamu kenapa? Kok diem aja sih? Kamu pasti capek ya? Ya udah, sekarang ingin kita pulang ya? Biar kamu bisa istirahat Ya udah Ros, kamu kenapa? Capek ya? Hah? Enggak mas, biasa aja kok Ya udah, mendingan kita balikin Nah, kalau ini namanya apa nih? Musik Di sini siapa yang suka musik? Sayang! Mas Roni, bagaimana persiapan anda dalam menghadapi pesta pernikahan anda dengan Sandra dalam waktu yang dekat ini? Dalam hal ini Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Mulai hari ini saya akan menjunjung tinggi nilai kejujuran Ya paling setidaknya saya bisa jujur pada diri saya sendiri dan saya bisa tahu diri Mungkin anda semua sudah tahu Sudah nampak jelaslah perbedaan antara saya dengan Sandra Dan anda juga mungkin sudah melihat di tayangan-tayangan televisi sebelumnya Saya sadar Kalau saya sama Sandra itu tidak cocok Maksud kamu apa sih? Untuk itu Saya nyatakan kalau saya siap hidup mandiri Walaupun saya harus menjadi seorang pengamen Mungkin anda semua bingung dan bertanya-tanya Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya telah sadang Saya telah disadangkan oleh seorang wanita yang beberapa waktu lalu pernah saya ketemu Dan saya sangat mencintai dia Roni Kamu ini ngomong apa sih? Ron Kamu ngomong apa sih Ron? Dan atas kesedaran saya Saya nyatakan kalau pernikahan saya dengan Sandra Saya batalkan RONI RONI Terima kasih RONI 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 Cepat pergi! Hebat benar anak itu. Dia mengorbankan harta dan kekayaan yang akan dia dapat dari martuhannya. Hanya demi mengejar cintanya yang sejati. Aku benar-benar salut. Ros! Mas Wijaya. Ros, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah mengabaikan kamu. Barusan aku bertemu sama seseorang yang memberikan aku kesadaran. Kalau aku harus segera menikah dengan kamu. Gak apa-apa kok Mas. Aku sangat mengerti dengan semua kesibukan Mas Wijaya. Enggak, Ros. Aku udah memutuskan untuk mempercepat pernikahan kita. Kita akan menikah minggu depan. Mas Wijaya. Kalaupun seandainya Mas Wijaya gak mempercepat pernikahan kita, aku sama sekali gak ada masalah kok Mas. Enggak, Ros. Ini semua juga demi kebaikan kamu kok. Apa maksud kedatangan Anda mau menemui saya? Apa ada kaitannya dengan ruang pekerjaan? Betul, Pak. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan Anda? Gimana Om? Kalau Om, terserah kamu aja deh. Kalau kamu senang, gak apa-apa deh. Om setuju aja. Baik Om. Begini, Pak. Ini merupakan rezeki buat saya. Apapun kerjaannya yang penting halal, Pak. Ya, sekurang Alhamdulillah, begitu datang langsung dapat kerjaan. Oke? Mari ikut saya. Ayo. Udah, ayo. Tuh. Ron, ngapain sih kita di sini, Ron? Eka kan kepanasan. Bok, muka Eka bisa hancur. Katanya kita mau melukis. Mana? Malah ngecat rotoar di sini. Om Hendrik. Ini juga ngelukis kok. Tapi ngelukisnya di rotoar. Ron. Bok, kamu tuh punya harga diri sedikit aja. Ngapain sih kita ngecat rotoar? Om. Justru ini demi harga diri dan cinta sejati, Om. Udah lah sana. Saya lagi kerja nih. Jangan digangguin dong. Cinta sejati. Apaan sih kamu? Harga diri dan cinta sejati. Apaan itu? Om. Gimana kalau hondok pertama kita saya beliin cat sama kanvas? Ya ampun, Ron. Harusnya beli makan dong. Kan Om lapar. Iya, tapi kan sisanya masih bisa buat beli makanan, Om. Perut dulu dong yang diisi. Jadi gini. Saya akan beli cat sama kanvas supaya saya bisa bikin lukisan. Dan lukisannya kan saya jual. Kita kan bisa beli makanan. Sekarang Om pikirin deh. Oke. Kalau kita beli makanan duluan. Emangnya makanan itu bisa bikin lukisan apa? Terserah kamu deh, Ron. Paper. Oh, itu lukisan yang kamu lukis bagus banget. Ya ampun. Itu kita jual juga kan? Lukisan ini gak akan pernah saya jual, Om. Malahan lukisan ini akan saya persembahkan terus, Om. Dan lukisan ini diberi nama... Kekasih. Kata kamu... Kita harus jual lukisan untuk bisa beli makan. Terus yang mana dong lukisannya mau dijual? Maksud saya... Lukisan ini jangan dijual. Kan masih banyak lukisan yang lain. Yang ini bisa. Yang sebelah sana juga bisa dijual, Om. Ya sudah lah kalau begitu. Roni... Dengan berat hati... Aku terpaksa membatalkan rencana pertemuan kita nanti. Aku tidak mampu melawan nasib... Yang mengharuskan aku mengorbankan cinta demi balas budi. Aku harap kamu sanggup menerima kenyataan ini, Ron. Sampai kapanpun... Aku tetap mencintai kamu. Aku tetap mencintai kamu. Aku tetap mencintai kamu... współ� Aku mengatakan semua ini supaya kamu tahu seutuhnya tentang aku. Karena aku rasa selama ini kita masih belum saling mengenal satu sama lain. Waktu kamu pergi, dan aku juga dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang perempuan, Ros. Tadinya kami cuma berteman, kami berjanji untuk hanya sekedar teman, Ros. Tapi entah bagaimana, lama-lama hubungan kami menjadi cinta, dan dengan mengatasnamakan cinta. Kami melakukan apa yang gak seharusnya kami lakukan. Kami lalu berjanji untuk menikah. Tapi kami sadar, kami sudah mempunyai pasangan masing-masing, Ros. Mas Wijaya. Aku tahu kalau wanita itu pasti sangat mencintai mas. Dan aku juga yakin, kalau Mas Wijaya juga mencintai dia. Terus, kenapa Mas Wijaya tidak menikahi wanita itu saja? Lalu kenapa kamu gak menikah dengan Ronny? Aku gak tahu gimana caranya surat ini bisa sampai ke aku. Ros, masalah balas budi itu sama sekali gak penting. Aku gak mau kamu menikah sama aku karena kamu merasa gak berhutang budi sama aku. Cinta itu adalah segala-galanya, Ros. Harusnya kamu tahu soal itu. Kalau kamu masih merasa berhutang budi sama aku, sekarang juga aku tegasin sama kamu, Ros. Kamu bebas dari hutang itu. Kamu harus menemui Ronny. Kamu harus menemui Ronny. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, Mesti dia tak sakit di diriku. Jika kau rasakan jantung hati berhutang budi sama aku. Ron, Om bangga sekali sama kamu. Dari hasil kamu menjual lukisan, dan juga hasil karya kamu menciptakan lagu, kamu berhasil membeli tempat tinggal yang sangat nyaman buat Om. Dadah! Hayo, semua masuk! Semuanya, semuanya. Semuanya, semuanya. Semuanya, semuanya. Apa sih yang menjadi motivasi anak sehingga anak berhasil seperti ini? Ya, benar. Cinta. Cinta. Saya sangat mencintai seorang wanita. Dan saya akan segera menikahi dia. Dan kebahagiaan saya itu, Bekat spirit dari Rosana Lila. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Dan kita akan segera menikah. Sebesar itu, kan? Seperti itu Rosana Lila, atau bukan tangan barang sinang? Ya, sangat besar. Besok tanggal empat belas. Waktunya aku harus ketemu dengan Roni. Ya Allah. Semoga Roni tidak lupa dengan ini. Kenapa, Bang? Mbak. Maaf, Mbak. Terpaksa saya tembal ban dulu, Mbak. Aduh. Tapi saya buru-buru nih, Bang. Kalau nggak, saya jalan kaki aja deh. Iya. Nih, Bang. Kau nggak usah belum datang juga ya. Kok sa belum datang juga ya? Hah? Jam tangan saya mati langit. Kok perasaan saya ada sesuatu yang aneh ya? Jangan lupa. Selamat pagi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ron. Roni. Ron. Kenapa kamu belum datang juga, Ron? Ros. Tolong datang, Ron. Maafkan ku kasih. Ros. Tidak datang ke kamu, Ros. Kamu telah mengkhianati saya, Ros. Kamu sudah mengecewakan saya, Ros. Kamu sudah menyakiti saya, Ros. Kamu sudah menyianati saya, Ros. RONI. Dia pasti nungguin aku. Ya ampun. Aku sudah terlambat. Ros. Ros. Kamu belum boleh bangun. Kamu masih harus istirahat, Ros. Tidak, Mas. Aku harus menemukan Roni, Mas. Dia sudah tunggu aku. Aw. Ah. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.